Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Maunya pernikahan itu sekali seumur hidup. Ya, itu adalah impian setiap anak manusia sepertinya. Tapi sayangnya, impian itu tak selalu dapat terwujud. Apa hendak dikata, bahtera rumah tangga harus mengalami gonjang-ganjing dan akhirnya karam dalam perceraian. Perceraian adalah hal yang lumrah terjadi, bahkan untuk para pesohor di negeri ini. Setelah bercerai, hubungan mantan suami istri itu juga gak pernah lepas dari sorotan publik. Dan ternyata banyak yang sudah lupa jika artis-artis ini pernah menjadi pasangan suami istri lho. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Dewi Sandra dan Surya Saputra Seperti diketahui, Dewi Sandra menikah pertama kali dengan Surya Saputra di tahun 2000 dan memutuskan menjadi mu'alaf. Sayangnya, rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian 5 tahun kemudian. Dan kini baik Dewi Sandra dan Surya sama-sama sudah menikah lagi. 2. Ike Nurjanah dan Aldi Bragi Ike Nurjanah menikah dengan Aldi Bragi pada tahun 1998. Sayangnya, pernikahan yang sudah dibangun selama 9 tahun kandas juga. Aldi Bragi gugat cerai Ike Nurjanah dan keduanya resmi bercerai pada bulan April 2007. Perceraian mereka rupanya retak lantaran diisukan karena adanya orang ketiga. Namun, pada saat itu, isu tersebut langsung dibantah oleh Aldi Bragi. Dan di tahun 2021, pedangdut Ike Nurjanah menggemparkan publik setelah mengunggah foto pernikahannya dengan Karlifu di awal Februari 2021. Dan foto pernikahannya dengan Karlifu mengungkap bahwa Ike Nurjanah sudah melepas status jandanya usai bercerai selama 14 tahun dari Aldi Bragi. 3. Nava Urbah dan Zekli Nava Urbah dan Zekli menikah 16 Februari 2007 di Gereja Immanuel, Jakarta Pusat. Empat tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang putri bernama Mihaela Lijowono. Namun pada 19 September 2017, Nava menggugat cerai Zekli karena alasan percekcokan. Meski begitu, Nava Urbah dan Zekli menjadi salah satu pasangan publik figur yang tetap kompak walau telah bercerai. Walaupun telah bercerai, Zek dan Nava masih tinggal bersama untuk anak mereka. Keduanya juga kompak untuk selalu mendampingi tumbuh kembang Mihaela. Tak nampak sedikitpun rasa canggung diantara Nava dan Zek saat menghabiskan waktu bersama. Bahkan terkadang hal-hal yang mereka lakukan seolah menunjukkan bahwa keduanya akan rujuk. 4. Hengki Kurniawan dan Kristi Jusung Siapa yang tidak mengenal nama Kristi Jusung? Ia adalah mantan istri dari Hengki Kurniawan. Keduanya menikah pada tahun 2008. Namun, pernikahan itu hanya bertahan selama 4 tahun hingga 2012. Dari pernikahan tersebut, Kristi dan Hengki dikaruniai seorang anak yang dinamai Bintang Pratama. Perceraian Kristi dan Hengki tidak terlalu menjadi sorotan di media. Keduanya hanya diketahui bercerai karena sudah tidak cocok. Hanya setahun setelah bercerai dari Hengki, Kristi sudah move on. Ia menikah dengan pengusaha Jai Alatas. Sayang, pernikahan itu tidak bertahan lama. Hanya 8 bulan setelah menikah pada 28 April 2013, Kristi menggugat cerai Jai pada 7 Januari 2014. Meski telah bercerai, hubungan harmonis pun tetap terjalin antara Hengki Kurniawan dan Kristi Jusung. Dalam beberapa kesempatan, Kristi mengunggah foto-foto saat bertemu dengan Hengki Kurniawan dan istrinya Sonia Fatmala. 5. Stuart Collin dan Risti Tagor Risti Tagor dan Stuart Collin resmi menjadi pasangan suami-istri melalui pernikahan yang sakral, 19 April 2015. Setelah akad nikah, Risti Tagor dan Stuart Collin menggelar resepsi yang indah dengan konsep taman bunga. Pelaminan dan tempat acara pernikahan Risti Tagor dan Stuart Collin terlihat meriah dengan warna-warni bunga yang berada di sekitarnya. Sayangnya, pernikahan Risti Tagor dan Stuart Collin tak berlangsung lama. Hanya sekitar 3 bulan, Risti Tagor dikabarkan berpisah dengan Stuart Collin. Risti Tagor yang sedang dalam keadaan hamil menggugat cerai Stuart Collin. 6. Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang Mereka menikah pada 7 Juli 2006. Hasil dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Andisa Leota Annabel dan Andisa Latavka Afram. Pada tahun 2014, rumah tangga Tessa dan Sandi sedang berada dalam masalah. Hingga akhirnya, pada 23 September 2014, pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa mereka resmi bercerai. 7. Gracia Indri dan David Noah Pasangan muda Gracia Indri dan David Noah juga menjadi salah satu pasangan selebriti yang memutuskan untuk bercerai meski usia pernikahan mereka masih terbilang baru. Mantan pasangan yang menikah di gereja katedral tahun 2014 lalu ini melakukan perceraian pada tahun 2017 di pengadilan agama Bandung. Banyak pihak yang menyayangkan keputusan ini mengingat kebersamaan mereka yang baru menginjak 3 tahun. 8. Dewi Rezer terhadap Marcelino Lefran Setelah melalui sejumlah persidangan, pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun mengabulkan gugatan cerai Dewi Rezer terhadap Marcelino Lefran pada 4 Agustus 2016 lalu. Itu artinya, pasangan ini sudah resmi bercerai. Memang bukan perkara mudah untuk menghapus semua kenangan indah selama 8 tahun membina rumah tangga. Namun yang menariknya, meskipun telah bercerai dan jadi mantan pasangan suami istri, keduanya tetap menjalin hubungan baik demi anak-anak mereka. Perceraian keduanya sempat membuat publik kaget, lantaran Marcelino dan Dewi Rezer dinilai sebagai pasangan yang serasi. 9. Cori Sandioriva dan Ramon Ye Tungka Pernikahan Cori Sandioriva dan Ramon Ye Tungka sempat mencuri perhatian publik Indonesia pada saat itu. Apalagi nama Cori saat itu sedang berkibar pasca ia terpilih sebagai putri Indonesia. Tapi sayangnya, pernikahan artis cantik dan tampan itu tak berlangsung lama. Ya, perceraian Cori Sandioriva dan Ramon Ye Tungka sudah diresmikan pada 28 Juli 2018 lalu. Keduanya saat ini sedang sibuk menjalani keseharian dengan fokus di kegiatan masing-masing. Meskipun sudah resmi bercerai, Cori Sandioriva dan Ramon Ye Tungka tetap berkomunikasi hingga hari ini. Bahkan, keduanya masih merawat putra mereka Ganesa Tasi Tungka bersama-sama. Putri Indonesia 2009, Cori Sandioriva, sudah menikah lagi pada 6 Juni lalu. Ia membina rumah tangga dengan Shah Ray yang berprofesi sebagai pilot. Nah, itulah yang bisa kami rangkum tentang 9 pasang artis yang merupakan mantan suami istri. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.